Baik, kita tinggalkan informasi tersebut, kita langsung dialog. Saya mau ke Bang Def, Bang Def pertanyaan yang bergantung tadi. Ini terkait kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta, kalau melihatkan tadi Bang Badari sudah mengatakan, kalau PKS kuat di Jakarta mana saja, kalau digabungkan dengan PDIP kuat di Jakarta mana saja, ini Golkar tertarik nggak nih? Di Pilkada Jakarta ini keluar dari KIM dan juga bersama-sama dengan partai lainnya? Ya, ini bukan masalah keluar KIM atau dengan KIM atau bagaimana. Tentu kita selalu utamakan, rupayakan untuk tetap bisa bersama dengan KIM. Tapi kan ada faktor-faktor lain, faktor pembobotan-pembobotan itu dalam menentukan calon. Seperti popularitas, lalu PDLT, lalu juga irisan dengan partai-partai lain, ataupun juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kekuatan di daerah, figur tersebut. Nah, itulah yang selalu menjadi penentu dalam kita memutuskan pasangannya seperti apa dan juga siapa calon yang kita dukung. Nah, hal ini terus kita masih godok, terus kita terima kasih kita masukkan. Dan, naka-taka pastinya itu karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi. Jadi, calon yang kita dukung pasti itu adalah calon yang populasi tertinggi. Jadi, kita nggak akan selalu milih calon, tetap melakukan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut untuk memastikan bahwa calon yang kita dukung itu adalah yang pasti menang. Ada beberapa nama yang sekarang beredar di media. Kemarin ini kan muncul lagi, satu lagi tiba-tiba menadak Bapak Halun. Bapak Halun ini kan figurnya tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Bahkan dianggap bahwa ini kayak orang numpang. Padahal tidak. Sebenarnya itu adalah kader partai Golkar, sudah cukup lama. Sudah beberapa periode masuk dalam kepengurusan partai Golkar. Dedikasinya kepada masyarakat itu dilakukan tanpa pamrih. Tanpa sebelumnya berpikir bahwa akan mendapatkan penugasan besar untuk maju di Pilkada DKI. Dia berhasil mendobrak sejumlah permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan-pembangunan jalan tol yang puluhan tahun mangkrak, terus membangun fasilitas umum seperti masjid-masjid, membagikan makan, mendorong UMKR yang dibagikan dengan bunga yang sangat rendah atau bahkan dengan nol bunga tanpa agunan apapun. Nah, hal ini menunjukkan pribadinya beliau itu sangat tepat untuk masuk di dalam kajah pemimpin DKI ini. Nah, maafkan tapi nantinya kan kita serahkan ke masyarakat kan. Itulah demokrasi, masyarakat yang menentukan. Tentu kita tidak ingin asal milih, asal ngetop, asal populer, akan tetapi tidak bisa menjalani merupakan pemerintahan. Tadi kan itu yang kita sempat hati kan, Pak Mardin sempat sampaikan ya, Tius Gama Sari juga sempat sampaikan. Nah, ini semua kita pahami bahwa kita harus memilih yang benar-benar tepat. Baik, kita ke Bang Hensat melihatnya posisinya menyatukan parpol ini benar-benar ada hitung-hitungannya itu karena untuk ke depannya atau memang saat ini masing-masing masih bersih keke untuk memajukan kadarnya? Ya, pastinya untuk ke depan juga untuk 2029 ya, terus kemudian next 5 tahun ke depan di Jakarta. Ada juga nggak sih dosa-dosa ataupun residu masa lalu yang juga terbawa-bawa sampai saat ini untuk menyatukan parpol agak sedikit sulit? Ya, pasti ada. Tapi di dalam konstelasi politik antar parpol ini, mereka berbincangnya juga berbincang dengan baik hati gitu, nggak ada mens realnya. Jadi, sehingga segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi. Hanya, kadang-kadang tuh saya mikirnya gini ya, kemarin itu kan sebetulnya partai politik itu mendapatkan kemewahan untuk melakukan seleksi awal kira-kira siapa yang mau akan didorong ke Pilkada lewat Pilek itu gitu. Oke lah ada Mas Anies yang memang dipilpres gitu ya dan suaranya tinggi. Tapi yang lain-lain itu mestinya sih kan mempertimbangkan yang suaranya Pilek tertinggi di daerah itu, mestinya kan tinggal dikit lagi didorong jadi kepala daerah ya. Ini mohon maaf, bukannya saya nggak setuju Soebul Liman, tapi Soebul Liman kan kemarin majuannya Jawa Barat. Terus kemudian lolos, dipindahkan ke Jakarta. Misalnya lagi ada calon lain misalnya, misalnya Airin, kuat di Banten tuh, suara terbanyak. Ya didorong sama Golkar. Nah itu benar gitu, maksud saya logika berpikirnya tuh pas gitu. Kemarin ada seleksi di Pilek. Jangan sudah kuat di mana dipindahkan. Dia suara terbanyak, kemudian dia juga lagi gitu. Tinggal didorong aja. Misalnya, ini bukan karena Ustaz Mardhani ada di samping saya. Nanti kita konfirmasi ke Bang Mardhani. Nah, Ustaz Mardhani-nya besar, tinggi. Ya misalnya kan tinggal didorong lagi dikit masuk tuh ke Jakarta. Atau misalnya siapa di Jawa Tengah, Mbak Puan. Mbak Puan nggak mungkin. Yang nomor dua tuh siapa gitu. Tinggal didorong aja gitu. Maksud saya, sudah ada kemewahan secara jalur politik yang diberikan oleh negara, seleksi awal di Pilek. Kalau mau masuk ke Pilkada, sebelumnya tinggal didorong aja. Lebih mudah tinggal. Oke. Bang Mardhani boleh ditangkapi tadi? Kalau dari sisi komentar. Pasti nanggapinnya saya ikut pantai gitu. Tinggal aja Bang. Jadi, Jakarta buat PKS adalah etalase. Kontribusi PDB-nya 17%. Bahkan dengan undang-undang DKJ, dia ingin dinaikkan jadi kota global. Artinya yang harus dicari, orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Soeibul Iman, guru utama saya. Waktu dia jadi ketua DPR, atau waktu dia jadi anggota DPR, paling banyak nyerahkan gratifikasi ke KPK tuh Pak Iman. Dan ketika berkomunikasi, nggak pernah mau sendiri. Kemarin beliau petugas komunikasi nomor satu di Pilpres. Beliau seorang ngajak orang. Pengen ada transparansi. Dengan sikap integritas yang seperti ini, memerangi korupsi, dan betul-betul kalau dilihat sangat sederhana. Tetapi pikirannya, Ustadz lebih paham. Mana Rektor? Nah, kami menilai Soeibul Iman itu adalah sosok yang insya Allah bisa memberi kontribusi terbesar beresin Jakarta. Kalau Jakarta beres, dia jadi leverage. Indonesia bisa jadi beres gitu. Sehingga saya pribadi dukung sepenuhnya Ustadz Soeibul Iman. Oke. PKS tetap amanah ya. Tetap aman ya. Aman insya Allah. Ini secara singkat saja artinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini sebenarnya menghitung-hitung, mengkalkulasi ini kepada parpolnya, atau memang ada hitungan-hitungan tokohnya kader yang kira-kira memang namanya sudah sangat dikenal seperti tadi disampaikan oleh Bang Hensat? Ya, sebelumnya saya ini respek sekalilah tegak lulusnya Ustadz Mardani ini luar biasa. Kita melihat bahwa ya harusnya saat sudah ada keputusan politik dari suatu partai politik, ya memang partai dengan kelembagaan yang baik harusnya begitu. Dan kami pun juga nanti di semua daerah saya rasa juga partai politik yang baik, dimanapun juga akan mengambil keputusan dan semuanya pasti sepakat. Bahwa pada saat yang sama kemarin kita telah melalui bilik misalnya, ya. Tetapi kalau di Jakarta memang itu mungkin bisa diukuran Bang Hensat. Artinya suara yang tinggi jadi ukuran untuk dipertimbangkan. Kami misalnya di PD Perjuangan, di internal kami, ada yang mengusulkan juga. Misalnya nama-nama seperti Pak Prasetyo Edy, yang kemarin ketua di PRD di Jakarta. Kemudian ada Pak Jarosonoris yang diusulkan karena ada Pilek, nggak ada pilkadanya. Tapi kalau di daerah lain seperti di Jawa Tengah misalnya karena ada pilkada. Jadi sudah banyak nama-nama kader internal PDIP yang disiapkan begitu ya? Ya, akhirnya nama-nama kami siapkan. Tetapi kita tunggu ke depannya dalam waktu yang sangat dekat ini. Akan ada daerah-daerah yang segera kita umumkan. Dan semuanya pasti akan bergerak berkonsolidasi memenangkan. Baik, baik. Waktu kita juga singkat, kita juga mesti menunggu ya. Masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih satu bulan. Kita sama-sama menunggu menantikan siapa-siapa saja toko yang akan dijagokan. Terima kasih Mas Enno, Bang Dave, Bang Mardani, Bang Hensat, terima kasih. Kita lanjutkan di lain kesempatan.